Tetap di Soulmate, Bismarck Baggage Sekarang kita masih punya tayangan apa nih kakak Arvin? Ini kakak, kita ada tayangan Soul Charge, Sowa Event, Soul Corner Tentunya kita masih punya Soulmate Magazine Ya kasih lihat dulu Nah, ini Soulmate Magazine yang baru, Min Kita banyak artikel yang seru Ada Miss Internet, ada Transition, ada Lice Restaurant Wah, bener-bener banget, supaya harus seperti ini Lupa Soulmate lagi online, jangan lupa Sampai nilai website kita di www.balifomate.com Oh ya, Bi, ada info apa ya, yang baru dari Yamaha Nah, info sebarunya ya, Bi ya? Ya, apa, 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 apa So, why, Ben? Gak, ya lah Tayangan Soulway Event hadir lagi buat kamu Untuk share info terupdate soal Yamaha Nah, mate, hari ini Cruise Soulmate mendarat di SMA Negeri 2 Denpasar Itu tuh di bilangan waktu Renggong Nenpasar Selasa 9 Desember 2014 Kayaknya, jadi hari yang gak bakal dilupain Buat sobat-sobat resman kita Secara ya, mate, anak-anak resman Kedatang seorang tamu istimewa nih Ya ampun, nyebut namanya aja Aku udah susah banget, mate Habisnya, excited banget sih Yes, tamu yang aku bilang tadi Ini nih, Jorge Lorenzo Hari ini ketemu dengan pembalap Yamaha Lorenzo Yang, apa kali ini adalah kedatangan dia yang kelima kali untuk di Bali ini Tujuannya ingin mendekatkan diri Yamaha dan pembalapnya Dengan konsumen-konsumen Bali Terutama dengan klub-klub R Series Yaitu R15, R25, R6, dan R1 Hal pertama, begitu rider asal Italia ini menginjakan kakinya di resman Apalagi kalau bukan foto bareng Punggawa Yamaha ini hadir dalam rangka Resman Creative School with Yamaha Dikiringi sama perform kiss di atas panggung Jorge Lorenzo pun menyapa siswa-siswi Resman Resman semakin dilepas Kehadiran rider MotoGP yang dijuluki di X-FERA ini Kayaknya sih emang ditunggu-tunggu banget, mate, sama sobat-sobat resman Selama ini kan cuma mantengin doi di TV doang tuh Jadi ya seneng lah bisa ketemu langsung sekarang Wih luar biasa Sambutan dari klub-klub motor Yamaha di Pulau Bali Dengan kedatangan Lorenzo Menjadi spirit baru untuk mereka Bisa menjadi sebuah inspirasi ya Pada anak kami Bahwa untuk menjadi sesuatu yang bagus itu Tidak serta-merta Penuh perjuangan Seperti si Jorge Lorenzo tentunya ya kan Dia pontang-panting awalnya Tengah jadi seorang di dunia Itu inspiratif buat anak-anak kami tentunya Jadi gak sekadar Apa namanya Membalikkan tangan gitu ya kan Langsung jadi, enggak Mereka harus berjuang sebenarnya Itu sih yang mereka Bagi kami juga lihat Bagus buat anak-anak kami gitu Gak cukup dong Hanya dengan berkunjung Nyapa sama foto bareng mate Ini nih Ada benda kenang-kenangan lagi dari Lorenzo Sobat soulmate Prestasi Jorge Lorenzo Dilintas balap MotoGP Semua udah pada tau deh Jaguan Yamaha ini Selalu tampil sebagai bintang lintasan Tapi Kamu baru tau kan mate Kalau Lorenzo Juga demen banget Sama olahraga futsal Tuh Ngikut doi Persiapan futsal yuk Di salah satu arena futsal di Renan Kali ini Pemainnya adalah Lorenzo Versus Sobat-sobat komunitas motor Yamaha Siapa ya Yang bakalan menang Yang pasti Happy banget deh Berbagi pengalaman Bareng Jorge Lorenzo Semoga Kehadiran Lorenzo Bisa ngasih semangat lagi Buat anak-anak muda di Bali Mudah-mudahan ini tidak Awal dan akhir ya Tapi Memang betul-betul awal Yang nantinya akan dilanjutkan Dengan Pertemuan-pertemuan berikutnya Langkah-langkah berikutnya Dan juga Event-event berikutnya Jadi Enggak hanya Lorenzo yang datang Siapapun ikonnya Yamaha Bisa datang ke SMO2M Pasar Dan harapan kami Dari pihak sekolah tentunya Sekolah kami bisa menjadi Binaannya Yamaha Tentunya dari sisi pendidikan Dari sisi edukasinya Jadi Kami akan Sangat terbuka untuk hal-hal yang seperti itu Hal-hal yang Mendidik buat anak-anak kami Jadi bukan Sisi negatifnya Jadi itu Harapan kami ke depannya Terima kasih 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 I'm sick, sick, sick And when I see you, then I know it will be next to me And when I need you, then I know you will be there I'll never need you Kopi enak banget, dari Malang tadi ya? Nengarang, Nengarang Arabica Saya coba pia-nya sekarang Aku suka banget pia-nya, Nengarang Arabica Aku sih suka banget pia-nya, Nengarang Arabica Nah ini dia, Nengarang Arabica Ini dia menu-menunya Yang pertama, Nengarang Arabica Kita ada beefsteak Atau bahasa Belandanya, beefsteak Terus kita ada The Dark Knight Ini ada The Dark Knight Ini ada tahu telur Terus ini ada es alpukat mocha Terus ini ada es kampung Kita coba dulu, kita makan-makan dulu sekarang Dibuat Ini beefsteaknya enak banget, Neng Dia punya daging itu bener-bener Empuk Pas Nah seru kan nongkrong di Sensa Med So, padahal salutasi kamu yang seru-seru kan Nah, sekarang aku mau balik ke studio ya, Med Udah kenyang banget nih Oke, langsung aja Kita lihat tayangan selanjutnya, Med Tetap di Soulmate Be smart, be active Terima kasih 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 Terima kasih